Halo teman-teman jumpa lagi dengan kakak game Oke jadi kali ini kita mau bikin squad builder full pemain icon ya teman-teman Oke yang pertama kita ambil dulu hadiah pemain icon kita dapat tambahan dua pemain icon baru nah disini ada Hernandez sama Nakata Oke yang pertama kita ambil dulu Hernandez posisinya striker overallnya 98 Oke kita udah dapet Luis Hernandez dari Mexico Oke kita lihat dulu statistiknya space-nya 115 shootingnya 124 ya teman-teman nah kecepatannya lumayan ya dribblingnya juga bagus 123 headingnya 126 Oke jadi kita ngandelin kecepatannya nanti tingginya cuma 175 cm jadi ini nggak cocok nih buat cross pump Oke berikutnya ada Nakata ya ini posisinya Central attacking midfielder Oke kita buka Oke kita dapat nakata dari Jepang timnya Roma dari seri A skill boostnya long shot nah ini passingnya 124 crossingnya 122 dribblingnya 120 oke teman-teman bagus ya statistiknya Oke selanjutnya kita ubah dulu susunan pemainnya nah sebelumnya kita pakai formasi 3412 ya teman-teman sekarang kita dapat tambahan dua pemain baru kita kita ubah dulu formasinya kita pakai formasi 451 nah disini ada posisi buat dua Central attacking midfield ya teman-teman jadi cocok buat nakata sama Maradona oke Barnes kita tuker ya terus gulit kita taruh di left midfielder Fieri kita ganti sama Nakata oke terus Barnes kita ganti juga ya strikernya kita pakai Hernandes Oke kita ganti sama Hernandes Oke teman-teman udah lengkap 11 pemain icon termasuk dua pemain baru ya ada Hernandes sama Nakata Oke langsung aja ya kita main head-to-head kali ini kita dapat lawan overall timnya 152 masih seimbang ya teman-teman Oke jadi di pertandingan ini kita manfaatin kecepatan dan juga dribbling dari Hernandes ya oke di sebelah kiri ada Maradona shooting nah berhasil di block kali ini dia Hernandes go check nah berhasil langsung aja maju terus shooting dan goal ya teman-teman skor 1-0 pencetak golnya Hernandes lumayan kenceng ya teman-teman dan dribblingnya juga bagus oke umpan terobosan disiapkan ada Hernandes maju terus Hernandes langsung aja finish goal lagi skor 2-0 di menit 67 pencetak golnya Hernandes lagi-lagi memanfaatkan kecepatan dari Hernandes ya teman-teman oke pertandingan udah selesai skor 21 oke teman-teman selanjutnya kita main versus attack ya oke continue kita ganti ke versus attack masih sama kita pakai pemain full icon oke kita pilih versus attack nah disini daily goals tinggal satu sasaran lagi cetak gol dari 20 meter oke teman-teman kita udah dapat lawan langsung aja ya kita main versus attack yang pertama ini agak lama ya oke udah masuk pertandingan kita pakai formasi 3412 ya buat versus attack kali ini kita dapat lawan teman-teman 152 overall timnya temistrinya 370 kesempatannya seimbang ya 30% oke ini langsung kita buang free kick ada David Beckham langsung aja kita tendang goal skor 1 sama siapkan kiri ada gulit disitu ada nakata heading berhasil skor 2 sama oke kali ini gulit peluang terbuka shooting skor 3 sama oke sekarang Hernandes kineshot yah berhasil di blok skor 3 sama skor masih 3 sama ya teman-teman nah disiap kiri ada gulit kita umpan ke tengah disitu ada Hernandes habili berhasil oke Hernandes siap kanan nakata shooting nah berhasil di blok lagi skor 43 oke ada Maradona disiap kiri umpan masih juga ada Hernandes yah berhasil di blok ya kita dapat corner kick oke umpan backup ada gulit heading belum berhasil oke langsung oke peluang terbuka ada gulit langsung aja kita shooting berhasil skor 53 masih 17 detik tersisa nah di tengah ada nakata shooting bagus ya teman-teman shooting ya oke gulit disiap kiri umpan ke tengah disitu ada Hernandes dan berhasil lagi skor 75 sekarang skor 76 oke ada gulit umpan nakata nah berhasil skor 87 ya teman-teman menang tipis oke keren ya nakata dan Hernandes oke teman-teman kita coba sekali lagi ya pakai versus attack nah ini daily goal sudah tercapai semua ya sasarannya oke kita coba sekali lagi main versus attack oke kita sudah masuk pertandingan versus attack yang kedua dan kali ini kita masih pakai formasi yang sama 3412 dan kita dapat lawan waduh overall timnya 160 ya peluangnya jauh banget ini oke gak apa-apa kita coba dulu ya oke kick off langsung aja kita buang oke ada gulit umpan ke tengah disitu ada nakata berhasil skor 1-0 kali ini Hernandes oke di saat kiri ada gulit umpan ke sayap kanan disitu ada Hernandes heading berhasil skor 2-0 kali ini peluang terbuka nah ada Hernandes shooting lagi berhasil skor 3-1 masih tersisa 1 menit kalau yang susah kita buang aja ya peluangnya oke kita buang peluangnya nah disini peluang bebas lagi ada gulit shooting berhasil skor 4-1 ya teman-teman oke di saat kiri ada gulit nah disitu ada Hernandes ya kita umpan ke Hernandes shooting berhasil lagi skor 5-1 oke ini peluang susah kita buang oke ada gulit nah di tengah ada Hernandes ya eh nakata oke peluangnya susah kita buang aja skor 5-2 ya teman-teman masih ada 27 detik oke di saat kiri ada Pires umpan saat kanan ada Hernandes berhasil di blok oke shooting nakata oke teman-teman skor 6-3 masih ada 14 detik lagi oke peluang bebas kali ini nakata langsung aja shooting skor 7-3 masih berapa detik iya udah habis waktunya oke teman-teman pertandingan udah selesai ya pertandingan versus attack kita menang skor 7-4 oke teman-teman jadi kayak gitu ya untuk Hernandes statistiknya lumayan ya meskipun gak bagus-bagus banget yang paling menonjol dari Hernandes ini kecepatan seman dribling ya jadi kalau kalian pakai Hernandes manfaatin dua itu kalau nakata statistiknya seimbang ya sama Maradona 11-12 jadi kalau kalian mau pakai nakata sama Maradona kalian bisa pakai formasi 451 oke sekian dulu teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman tentu dari